Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi bersama saya di Tanaman Bogor Oke, video kali ini kita akan meracik media tanam untuk tanaman, eh semua jenis tanaman ya Termasuk lebih ke tanaman pilo, tapi kalau kaktus beda ya Kalau ini untuk pilo boleh, untuk aglonema juga boleh, atau untuk keladi juga boleh, dan antorium Semuanya banyak deh, hampir semua media pakai media ini, yang mau kita buat ini bisa Oke, yang pertama kita pakai medianya itu sekam, sekam mentah Ini gabah, sekam ya Nah, terus yang kedua kita pakai sekam bakarnya Tapi sekam bakarnya ini aku makanya yang udah dicampur Jadi biasanya di tukang tanaman itu ada yang jual media tanam sekam bakar yang udah dicampur Jadi di sekam bakar ini udah ada pupuk kandang, mikroorganisme, dan udah ada kokopitnya Jadi bisa dilihat seperti ini ya Oke lanjut, untuk media campuran yang ketiga itu ada andam Kita pakai andam supaya apa? Supaya si andam ini bikin si media, pas kita masukin ke dalam pot Media ini nggak terlalu padet, jadi pas kita siram air, si air ini langsung turun ke bawah Jadi nggak, nggak ngegenang, nggak bikin becek di dalam ya, di dalam pot Nah, caranya gimana? Sekamnya, kita anggap ini 50% Ya, sekam mentahnya kita anggap ini 50% Dan ini sekam bakarnya 25%, andamnya 25% Seperti itu Jadi kalau udah seperti ini, langsung kita Masya Allah nyamuk Sorry guys, banyak nyamuk di kebun Oke, langsung kita campur aja ya Tuh, langsung kita campur semuanya Kita campur jadi satu Eh, mana lo? Kok ninggalin? Ya, kameramen gue ninggalin Ya, kameramen gue Oke guys, ini udah tercampur rata ya Semuanya udah tercampur rata Dan ini udah bisa langsung kita pakai untuk media tanam Tanaman kesayangan kita Seperti itu Mudah bukan? Kita nggak ada cara bercocok tanaman Hah? Tanaman apa? Oh, contohnya ini deh Ini monster aku Yang udah aku pakaiin Tuh, media tanamnya Ribet ketutupan daunnya Ribet ketutupan daunnya Ribet ketutupan daunnya Ribet ketutupan daunnya Ribet sebetit Oh nggak, yang sama aja Itu yang di stack-stack itu tuh Yang mana aja itu juga Bersama begini Sama begini kalau kita bongkar kita bongkar gak apa-apa nih ini sebenarnya nah ini sekitar udah ada satu minggu nah tuh ya media tanamnya sama dengan yang saya buat ini boleh hasil apa namanya stack atau memperbanyak pilo mikrostiktum pilo mikrostiktum nah ini tuh medianya aman basahnya juga gak berlebih tetap lembab dan gak ada pembusukan ya ini udah sekitar satu minggu satu minggu lewat jadi dia aman biarpun untuk stackan pilo mikrostiktum dan pilo-pilo yang lainnya seperti itu guys kalau mau ditambahin kalau mau ditambahin ditambahin pupuk gak harus pupuk sih kalau mau ditambahin pupuk atau tanaman yang udah jadi sebenarnya kan kita tadi disini udah ada pupuk kandangnya ya dan udah gak berlebihan juga pupuk kandangnya jadi udah cukup rata pupuk kandangnya seperti itu udah cukup tapi kalau misalkan kalian mau ngasih pupuk cair seperti contohnya gromor atau gandasil daun itu juga boleh buat pemberiannya bisa satu bulan dua kali atau satu bulan satu kali itu gak apa-apa untuk pupuk cairnya dan yang kedua itu yang gak kalah pentingnya itu obat hamanya itu juga sama gak kalah pentingnya obat hamanya di rewind aja ada di video sebelumnya ya oke lu cengar cengir lu oke guys mungkin cukup sekian video kali ini jangan lupa like share and subscribe dan tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan kok gue blepotan ya cut oke guys mungkin cukup sekian video kali ini oke guys mungkin cukup sekian video kali ini jangan lupa tekan tombol like share and subscribe yang ada di bawah kanan bawah kanan ya bawah kanan ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kita yang lainnya oke dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh